Sementara itu, Pemirsa Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yakin Pilpres 2024 akan digelar dalam satu putaran. Hal ini disampaikan, Said menanggapi survei elektabilitas bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang kembali bangkit di beberapa lembaga survei. Dalam survei Litbang Kompas, simulasi tiga bakal Capres menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi di 34,1 persen. Sementara Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas sebesar 31,3 persen dan Andes Baswedan jauh tertinggal dengan elektabilitas sebesar 19,2 persen. Said mengatakan, momentum ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah dan upaya menaikkan elektabilitas Ganjar di daerah-daerah yang belum signifikan. Ketua DPD Jawa Timur itu pun optimis Pilpres 2024 akan digelar dalam satu putaran. Said pun berharap Pilpres 2024 nanti akan berlangsung secara aman, damai dan kondusif. Sebagai mana upaya yang dilakukan Capres PDI Perjuangan, salah satunya berkomunikasi dengan berbagai tokoh dan masyarakat. Menyoal soal survei Ganjar yang masih kalah tipis dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Said menilai Capresnya bisa mengejar perolehan Menteri Pertahanan tersebut. Dari berbagai lembaga survei dan terakhir oleh Litban Kompas, Sebelumnya ada indikator SMRC, carta politika, menunjukkan arah bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kembali mulai ribon. Momentum ini tentu selain langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan tim bersama partai-partai yang bekerja sama dengan kami, maka hasilnya mulai tampak. Dan kami memang setelah Bapak Ganjar, Plank Serjo Prabowo, tanggal 5 September, akan melakukan berbagai upaya best effort pada titik-titik di mana Bapak Ganjar suaranya yang masih belum signifikan.